hai hai oke sahabat kembali lagi dalam acara meet and inspire tadi udah disebutkan ya tips tipsnya dalam memilih satu-satunya kita harus dengan cara on-off-nya ya betul kita harus memberikan kepercayaan nah yang empat itu Pak apa kesimpulannya nih simpelnya bahwa kalau yang tips untuk memperoleh apa itu adalah pengalaman saya pribadi Mbak Sria itu temen-temen sahabat-sahabat strobis yang lainnya mungkin punya pengalaman yang beda-beda juga betul tapi sudah pilih bersama bahwa pengalaman-pengalaman itu adalah untuk yang lebih mempercayai kita di dalam mengembangkan bisnis kita ya jadi apapun pengalaminya sangat-sangat berhambang untuk lebih menampang kewasaan kita dan yang pasti kadang yang menemani bisnis itu sangat persoan-persoan nah akhirnya sama dipengaruhi oleh pengalaman sendiri-sendiri dipengaruhi juga oleh pola pikir sendiri-sendiri dipengaruhi juga oleh pengetahuan masing-masing sehingga jalannya bisnis sudah masing-masing masing-masing bekerjaan sehingga boleh melahirkan tips dan apa imun-imun yang berbeda-beda juga itu seperti itu yang berbicara bisnis itu sangat-sangat persoan-persoan kemudian ini ada 4 hal-hal ini yang berbeda dengan satu klub buat sahabat-sahabat strobis intinya bahwa semuanya itu bermuara pada sampai sedia mana kita mengenal seperti itu mengenal sampai sedia mana kita mengenal hidup kita, kita mengenal bisnis kita dan kita mengenal pasal kita yang harus dilakukan secara tercahap juga kalau di dalam kelompok kata burungan kita ya maksudnya untuk mengenal sesuatu itu harus melalui lahapan-lahatan ya yang pertama itu harus ta'aruh dulu, kenal dulu gitu tapi kenal disini mungkin kenal yang sifatnya itu hanya umum-umumnya saja jadi kalau kita mengenal seseorang itu hanya kenal nama, kenal alamat yang dimana, kebijaknya apa gitu nah setelah kita tahu, kita benar-benar kenal secara identitas dengan segalanya, kita masuk ke yang kedua yaitu apahku, maham, setelah kenal, memahami nah yang namanya memahami itu kita hamukan hanya sekedar tahu namanya, juga hanya sekedar tahu rumahnya tapi kita juga tahu kebiasaan-kebiasaannya, tahu sifatnya, tahu kemungkinan dan lain-lain nah itu juga perlu anda alam, kalau misalnya berikmulai, kalau sudah tahap, akan mahirnya kemungkinan untuk cari beralih kalau itu cari beralih, hanya juga ada yang boner balik, menurutkan kepada orang lain yang sangat berikutnya, setelah kita alam, terpahun dan 2 tahun, 3 tahun, itu 25 tahun, itu yang terboira kaborasi Nah, kamu masih berhasil untuk dikasih yang saling berang dan saling berang dan kembaluan untuk saling berang dan berang, pasti akan kami mengisi. Iya. Artinya, mungkin kalau misalkan Mbak Asli dalam saya, misalkan kering bisnis nih. Oh, ternyata ada kelebihan-kelebihan Mbak Asli yang saya yok juga. Jadi, itu bisa saling bersih dari. Iya, betul, betul. Apapun kegiatan-kegiatan bisnis yang sahabat-sahabat lakukan, kemudian berpartner sama siapapun, umum-umumnya juga harus bisa memberikan kita dua hal. Yang pertama adalah memberikan kita kemampuan untuk belajar. Ada yang menurut bisnis itu adalah proses belajar. Jadi, sampai ke apapun, kita jangan sampai merasa, jadi kita lebih, jadi kita subuhkan. Karena yang namanya bisnis itu proses belajar, sampai ke apapun, harus belajar. Iya. Yang kedua, yang namanya bisnis yang terjadi kan sebagai nuara lebih kebaikan. Tiga, memulai kebanyakan bisnis itu adalah hanya kesuksesan diri kita sendiri yang harus kita tujuan. Tapi tidak ada kesuksesan ke orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ada kesuksesan bersama karyawan kita, juga keluarga kita, juga orang-orang yang ada di lingkungan kita. Akhirnya, bahwa apa mengenal dan memilih partner bisnis. Ya. Memilih partner bisnis untuk kebanyakan bisnis kita adalah salah satu bagian kerja. Dalam halis yang memberikan kebaikan kepada bisnis kita, dan memiliki sarana belajar juga dari bisnis kita. Iya. Dan memilih bisnis untuk kebanyakan uang. Tapi lebih baik itu, apa yang lebih baik itu yang bisa kita dapatkan bisnis kita di sini. Jadi, kita dapatkan dengan bisnis kita. Yaitu. Oke. Oke, Pak. Pesan-pesan apa nih yang akan disampaikan kepada sahabat strabis? Buat sahabat-sahabat, sekarang yang istilah untuk dalam berbisnis, yaitu ya, berkolaborasi dengan orang-orang, tiga orang, kalau pun dipaksakan bolehlah empat orang gitu ya. Tapi kalau misalkan udah lebih dari tiga orang, itu kalau lebih dari empat orang itu bukan bisnis namanya. Boy band. Boy band. Iya, betul. Artinya bahwa ketika bisnis juga terlalu banyak yang terlibat di dalamnya gitu ya, akan sulit berkembang juga. Iya. Kecuali kalau misalkan memang yang menjalankan bisnis itu cuma dua orang atau tiga orang, tapi misalkan investornya ada 10 orang itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi maksud saya maksimal dua orang itu adalah orang yang terlibat langsung di dalam bisnis itu sendiri. Karena kalau misalkan ya beda dari empat orang dan banyak ide yang muncul dari semua egonya main gitu ya, bisnis akan jalan-jalan. Tentu saja berantem pengilikan ide masing-masing gitu. Itu tips buat sahabat-sahabat dalam terbentuk empat musim di dalam bisnis, artinya cukuplah tiga orang. Kalaupun misalkan ada empat orang-orang, ya yang lain bisa jadi sebagai eksploitasi. Betul. Itu adalah tips-tips dari pandemi tentang cara mempunyai partner kerja. Lebih sabat karena waktunya telah berantem. Itu adalah nilai-nilai yang mempunyai hati. Banyak hati yang bisa. Itu juga. Bersetap itu yang bertugas. Sama-sama sendiri. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!